Halo teman-teman, selamat datang di Curhat Supir Episode 1 Ini adalah serial dimana saya akan main American Truck Simulator Dari awal, jadi saya start a new profile Dan juga, oke, let's see Nama kita disini adalah, of course, my name Itu Indra Aziz Yang mukanya saya pilih yang paling mirip sama saya ya Oke, kita cari yang paling mirip This is the guy, right there, yeah, that's me Preferred truck design Dia seneng yang model gini sih, jadi agak modern Tapi tetap ada moncongnya, ya kan, American Truck gitu Company logo, I'm gonna choose this one Karena seperti ada sayapnya dan rodanya Jadi kesannya, we're free as the wind, ya kan Oke, so, the company namanya adalah Jet Trucking Co That's the name of my company Dan, oke, let's go Untuk kotak permulaan, saya akan mulai di, let's see Karena license plate saya California Kayaknya, ya sekitar sini aja ya Mungkin dari LA gitu Kayaknya LA oke nih Saya akan pilih dari Los Angeles Let's go Ah, ini dia Look at that, beautiful Welcome to American Truck Simulator At last, you have the chance to experience your dream job Driving a truck Your own transportation company is now open for business But sadly, you lack the money to buy a truck Jadi, kita belum punya duit Jadi, kita belum punya truck sendiri Jadi, sekarang kita harus kerja Jadi, supir untuk perusahaan lain Gitu ya So, ini saya nggak tahu nih pekerjaan pertama Eh, apa nih? Oh, pekerjaan pertama yang udah disebutin nih Jadi, kita mesti ngirimin Mesin pesawat terbang Ke sebuah rail export dock di Oxnard Gitu Oke Let's go lah Kalau gitu ya Siapa takut? Oke, kita lihat nih Ini trucknya apa ya Ooh, yes Mac Ini sesuai dengan truck yang saya pilih di awal ya I love it Look at that That's a really cool truck Dan kargonya itu ya Kalau kita lihat tuh Ini mesin jet Apparently ya Wow Oke That's really cool Oke, kalau gitu Langsung aja kita nyalain trucknya Ya, ini kalau kita lihat Trucknya lumayan gede ya Dibanding truck-truck Amerika yang lain Kalau di European truck sih Size segini kabinnya standar lah ya Ini ada microwave Ada kasur Ada kulkas Enak banget kayaknya ya Jalannya cuma deket banget Dari sini ke sini So, it should be a really short ride Nah, kayaknya hari ini cukup cerah ya Yes Oke, ada pasat pump gak yang jaga Oh, itu perusahaan Saya senang deh Lihat Apa namanya Alat-alat berat kayak gini ya Lihat dong, keren banget Oh, ini ada Pak Johnny Pak Johnny Pak Ya Saya jalan ya Pak ya Oke Pak Yuk Thank you Azek Oke Let's go Kita ikutin GPS kita disini Oke Sudah mulai rame nih ya Karena udah agak siang ini jam berapa nih Oke, let's go Jangan lupa kita di jalur Kanan ya Karena kita di Amerika nih Ya kan So, ini akan menjadi Apa ya Semacam serial Nyantai ya kan Tempat saya Main truck sim Yang pasti Ya Sesuatu yang berbeda lah ya Dari channel Ya satu lagi Yang vocal plus Disini saya Mau main game aja Ya kan Nggak mau serius-serius Dan juga Ya Ngajak teman-teman sekalian Buat Nongkrong bareng Di dalam truck saya ini So, untuk Pekerjaan pertama ini Apparently ini More like Tutorial kali ya Jadi Nggak Nggak ribet-ribet Nggak jauh juga Jadi cuma sebagai Ya Semacam Tutorial singkat lah Kurang lebih begitu Oke, depan kita akan Belok kanan Jangan lupa pakai Sen Jangan ngebut-ngebut Pastinya Ini by the way Saya pakai Steer-nya Logitech Oke, ini hijau ya Oke Saya pakai Steer Logitech G29 Sebelumnya Saya pakai PXN ya Dan Ya, saya sih Suka banget pakai Wih Hampir kena rail Serem Saya sih suka banget Pakai Logitech ini ya Nggak tau deh Rasanya lebih Asik aja dan Apa namanya Force feedback-nya tuh Lebih Berasa gitu Lebih dapet gitu At least itu yang Sehat-sehat gitu ya Oke Kalau kita lihat disini Pekerjaan kita Masih Ya Setengah jam doang ya Pedronannya ya Dan disini 45 Ini mile ya Oke Mile per hour Maximum speed 45 miles per hour Kalau kita lihat pemandangannya Ya Los Angeles Mungkin kalau kita Suka main ini dulu ya Apa GTA ya Ini pemandangannya GTA banget nih Di Los Angeles Ya kan Mobil-mobil juga Amerika banget Kalau kita lihat Manufacturer-nya ya Kebanyakan Terang aja ya Kita di Amerika gitu And look at that The beach Sedara-sedara Kita dekat pantai Ya kan Oh Wow Maaf Maklum Maklum ya Sumpir amatir Oke Lihat dong tuh pantainya Lihat orang-orang lagi pada asik ya Berjemur Wah rame Ada yang lagi main Paragliding juga ya Ini bener-bener Asik banget nih Pemandangannya ya Wow Very nice Very nice Ah ada helicopter juga Wow Asik banget Wuhuu Tuh saya tuh Senang gini dong Eh Maaf maaf Oke senang banget nih Gini doang tuh Buat saya tuh Sangat-sangat Menyenangkan gitu Oke Ini mulai dua arah Jalannya Jalannya agak kecil ya Kayaknya beda sama yang di Euro Truck Simulator Jalannya agak gede-gede Kalau disini Jalannya agak kecil-kecil Dan Eh Disini saya pake mode Traffic ya Battery traffic Jadi trafficnya lebih Lebih rame gitu Supaya lebih real aja Dan Harusnya ya Kalau sesuai dengan Deskripsi mode-nya Kalau malem lebih sepi Jadi sesuai dengan Realita C Oke Belok Jalan sempit Hati-hati ya Saya kurang suka nih Bawa truck segede gini Di jalan sempit Begini ya Keuntung kiri-kanan Ini tandus Jadi Linde sedikit Gak apa-apa kali ya Jalanannya Tapi janganlah Kita harus jadi Profesional ya kan Oke Tampaknya Tujuan pertama kita Udah deket ya Tuh depan tuh Oxnard ya So We will be Arriving In no time Pemandangannya seru banget ya Ini ya Menjadi supir Truck di Amerika Dengan Truck yang mewah Tentu Rasanya beda pastinya ya Dengan menjadi Supir truck Di Indonesia ya Trucknya aja kayak gila tuh Ada kasur Segala macem ya Oke Oxnard discovered Lampu sen Takan belok Nah ini bedanya satu lagi nih Sama di Euro Truck Simulator Kalau di American Truck Simulator Ini lampu merahnya tuh Di sana gitu Gak tau deh Kayaknya Kayaknya beda ya Kalau di Euro Truck tuh Oke Lampu merahnya tuh Deket sama kita Disini Woi 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 Santai Serem ya Lah Ini juga Sabar bos Entah Ya, bentar, bentar. Kita lewat dulu. Aduh. Seram sekali. Ini saya bawa mesin jet masalahnya nih. Kalau bodak nggak lucu ya. Oke. Akhirnya kita sampai. Ini nyetir truk segeda gini di dalam kota tuh lumayan beban mental ya. Tapi itulah seminya main American Truck Simulator. Oke. Kita coba aja sekarang. Karena masih amatir yang play it safe aja. Oke. Let's go. Mana dia? Oh itu. Tinggal lurus doang jadinya. Hah? Beneran? Oh iya. Tinggal lurus doang. Asik. Santai lah. Santai. Gak apa ya guys ya? Masih supir amatir. Nanti di episode ke 25 deh. Pakai setir yang bener. Oke. Oke. Ini dia. Yes. Copo trailer. Boom. Deres. Oke. So itu adalah pekerjaan pertama kita. Kita lihat kita dapat duit berapa. 957 USD. Experience-nya dapat 53 XP. Plus 15 XP. Karena kita parkir ya. Ya parkirnya safe. Biasa ya. So. Total 68 XP. Dan duitnya 957 USD. Nah. Ini dia nih. Ini dia. Jadi ini bengkel kita ya. Wih. Ada apa nih? Hidrolik. Apa? Kayak. Ini sih harusnya dongkrak ya. Buat ngangkat mobilnya gak sih? Tapi kok kayak gak ada hidroliknya gitu ya? Saya gak ngerti sih. Ini buat apaan? Oke. Ada tempat sampah juga ya. Ini bentuknya agak-gak kumuh sih. Bengkel pertama kita. But it's okay. You know you have to start somewhere, right? It's a pretty basic garage. It may not be much. But it's a start. Yes, I agree. Unfortunately you haven't got anything to park there yet. So there are no trucks inside. I know. But that's okay. Karena dengan begini saya jadi bisa jadi supir untuk berbagai macam company. Sehingga saya bisa nyobain berbagai macam truck. So I don't mind. Once you've earned enough money and bought a truck, you will be able to move in the world freely and run your own business from here. Oke. You know what? Mungkin rencana saya setelah beberapa... Kalau saya udah punya duit, udah punya XP, dan bisa pinjem ke bank, mungkin saya akan beli truck, tapi bukan saya nyetir. Tapi saya hire supir. Nah. Tapi saya tetap jadi supir buat company-company yang lain gitu ya. Good luck. Thank you. Ini jobnya gak terlalu jauh. Dari Los Angeles sampai ke Yuma. kita bawa home accessories. Dan harga jobnya ini 5.000 dolar. Dan trucknya keren ya. Warna kuning. Kayaknya saya bakal ambil job yang ini ya. Oke. Let's go. Kalau gitu. Nah. Ini dia nih. Truck kita. Ini truck Kenworth. Kenworth. Oke. Ya dalamnya lebih sempit dari yang tadi ya. Kalau lihat bentuk luarnya sih... Tuh. Sangar banget. Tapi ternyata... Ya... Lebih sempit. Mungkin bagian sleepernya aja tuh ya. Tempat kabin. Tempat kita istirahatnya yang lebih gede. Tapi kalau kita bandingin sama Eurotruck. Ini sih lebih kecil kayaknya. Kabinnya lebih sempit. Oh. Keren banget ya bentuknya. Oke. Kayaknya kita udah siap berangkat. Let's go. Kita nyalain dulu mesinnya. Lihat tuh dashboardnya ya. Klasik ya. Style-nya kotak-kotak gitu ya. Beda sama mobil-mobil truck di Eropa tuh. Kayaknya lebih bulat-bulat. Ini lebih kotak-kotak. Keren sih. Oke nih. Let's go deh. Udah ready ya kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok spionnya kecil banget ya. Jadi serem nih mau belok. Oke. Kita tenggelamannya. Gak ada ini kan ya. Di sana. Kekehatan loh. Oke oke oke. Ini jadi lebih aman kayaknya. Oke aman aman aman. Oke langsung aja belok tajam. Langsung kesini. Keren banget ya bentuknya. Wow. GPS bilang belok ke kiri gitu ya. Oke kita kasih space dikit kali ya. Biar kargo kita muat lewat pagar nih. Oke jerenang aman. Sepi ya. Oke gak ada orang. Let's go. Tempat kiri. Habis itu belok kiri lagi. Oke. Sip. Wah pas banget tuh hijau. Let's go Gigo. Oke. Awas itu apa? Hotel kali ya. Hotel Holiday. Orang Kongko-kongko. Yes. Los Angeles ya. Mungkin karena banyak kegiatan bisnis di sini ya kan. Jadi banyak hotel-hotel kecil juga. Saya terakhir ke Los Angeles tahun berapa ya. Kayaknya. Belum banget ya. Tahun 90-an yang pasti. Beda banget ya. Saya dulu ke New York. Juga ke Los Angeles. Dan vibe-nya memang beda banget. Los Angeles tuh lebih. Kayak. Agak-agak kayak Jakarta sih. Semua orang kayaknya. Jaring yang jalan kaki ya. Semuanya bawa mobil. Metropolitan banget lah. Kalau New York tuh. Lebih. Gangsta. Gimana ya. Lebih. Banyak orang jalan kaki. Dan lebih rusu lah. Kalau Los Angeles kayaknya lebih. Mewah gitu. Lebih borju. Oke. Lampu merah. Jadi. Kemain yang tertib. Walaupun agak ngelewatin batas. It's okay lah. Latina kuning ya. Kita stand out from the crowd nih. Oke. Let's go. Hati-hati dalamnya. Hati-hati boss. Oke. Speed limit. 30. That's fine. 40 ngebut-ngebut juga. Sip. Sip. Tailur kita aman. Nggak kena trotoan. Asik. Professional banget ya. Oke. Itu depan gedungan tuh. Nyerang kan ya ngeliatnya ya. Gedungnya modern. Arsitekturnya. Kayak apa ya. Kayak museum kali ya. Lampir bentuknya sih. Apa tuh. Oh. Police Department. Salah saya. Kirain museum. Police Departmentnya kerennya juga. Gedung-gedung warna-warna gini ya. Kayak gedung parkir. Iya ini gedung parkir. Dan juga pohon-pohon palem ya. Hehehe. Rata lapu merah. Sibah saudara. Uh. Gede banget nih. Daerah mana nih ya. Oke. Sip. Ya pasti kalau kita lihat. Pekerjaannya. Oh. Sekitar 5 jam perjalanan nih. Hehehe. Jadi kayaknya bakal saya potong-potong juga sih. Anyway ya. It's okay ya. Yang penting kita nyampe dengan aman dan selamat di tujuan. Jee. Jee. Saya senang banget deh ininya ya. Asetnya. Kayaknya cukup realistis gitu. Tuh. Emang saya disini pakai beberapa mod. Wih. Ini main bola tuh. Oh. Asik banget ya. Oh. Enggari. Lagi perjalan aja. Detail juga ya. Kalau kita jalan-jalan gini sambil lihat-lihat. Spreling kita. Detail-detailnya. Pohon-pohonnya. Signage-nya pager-pager di jalanan. Iya kan. Asik banget. Lagi merasa di Amriki banget nih Amriki. Hehehe. Oke. Speed limit 30. Kita di 28-29. Hati-hati. Jangan sampai kena tilang. Kita gak pengen kena tilang nih. Tapi kita orang Indo kan. Nanti kita dideportasi gak lucu. Hehehe. Oke. Belok kiri. Sudah-sudah. Let's go. Lampu hijau. Ya kan. Tapi hati-hati. Kayaknya kok ini mobil. Kembali sih. Oke. Sip. Aman lah. Oh. Ada pak polisi. Hai pak. Aman pak. Saya sih tertip pak orangnya. Oke. Sip. Belokan ini. Macar. Selanjutnya kita harus belok kanan nanti ya. Oke. Lumayan rame ya. Disini. Oh. Ada hijau. Let's go. Masih lanjut lurus. Itu mobil apa tuh? Kayaknya Range Rover ya. Atau Ford. Ford itu. Ini ada toko-tokonya. Toko daging. Toko. Oh. Restoran Cina tuh. Chinese Takeout ya. Nice. Hadapan lagi nih. Fashion. Toko baju. Sportswear. Nah. Sebenarnya. Ini kalau kita gak lagi nyetir-tok. Kita bisa parkir sini jalan-jalan nih. Sambil menikmati ya. Mungkin gitu kali ya. Kalau orang-orang ya. Mereka punya truck sendiri. Ya kan. Terus ya udah. Gaya hidupnya. Jalan aja gitu. Sebagai truck driver. Mampir dari kota ke kota. Ya kan. Sambil cari duit. Tapi sambil punya lifestyle yang bebas gitu loh hidupnya. Tidur di sini ya kan. Ada kasur. Ada segala macem. Ya udah. Kayak apa ya hidup kayak gitu ya. Seru kali ya. Tapi gitu. Trucknya mesti ke truck yang gini. Bukan truck-truck kayak di Indo. Lihat dong. Mewah banget trucknya lagi. Lihat. Oke. Kita buka. Route Advisor kita. Seberapa tau nih. Soalnya ini masih jauh ya. Kita. Belum masuk ke. Highway ya. Masih dalam kota terus nih. Ya wajar lah ya. Masih aja sih yang gede ya. Jadi. Dari tadi kita masih dalam kota dulu. Enak banget tuh. Mopi-pini jalan-jalan. Kita ngopi nih. Hamburger. Aduh. Tapi gimana sih supir-pini gak fokusnya. Oke. Nah. Kayaknya depan tuh. Kita masuk ke. Highway tuh. Terusnya ngebut kita. Kan dari tadi ya 24-25 mAh per hour ya. Kalau udah masuk jalan-jalan tuh udah bisa ngebut. Oke. Sip. Jangan ke. Walbert. Eh. Kalau ngomong dulu. Oke. Sip. Let's go. Let's go. Let's go. Ini truck saingan kita nih. Walbert tuh mungkin Walmart gitu kali ya. Tapi ada sih mod yang kita jadi kerja di perusahaan-perusahaan beneran ya. Kayak TNT DHL gitu. Ntar deh. Saya tambahin deh mungkin di episode episode selanjutnya ya. Oke. Ini belok ke kanan. Oke. Mas. Mau kemana bu? Oke. Saya duluan ya. Lah. Gimana sih? Oke. Saya belok ya. Oke. Sip. Awas trailer kita. Jangan sampai mentok. Aman. Yes. Sip. Let's go. Lanjut. Sekarang 55 miles per hour limitnya ya. So, boleh ngebut dikit lah ya. 55 miles itu berapa kilometer ya? Kalau 1 mile itu 1,6 kilometer. Bro. Pergerakan. Oke. Sip. Aman. Let's go. Berarti 50.000 itu ya mungkin sekitar 80.000 ya. 80 km per jam lah ya kira-kira ya. Sip. Oke. Let's go. 55 miles per hour. Ini kita harusnya punya cruise control lah ya truck ini. Ini nggak mungkin truck kayak gini nggak punya cruise control lah. Kita tinggal nggak usah pencet-pencet gas lagi jadinya. Yang 44 miles. 44 miles. Sampai 50 aja. Saya nyalain cruise control. 49. 50 miles. Cruise control. Ada nggak, Rek? Ada. Yeah. Beautiful. Tinggal nyantai-nyantai sekarang. Ikutin GPS. Sambil lihat-lihat pengendangan. Ya kan jalanannya nggak terlalu gede gitu. Kalau di Euro Truck Simulator kayaknya gede-gede ya. Lebar-lebar. Jadi. Beda aja rasanya. Ini jalan lebih kecil. Ini kalau lihat dari. Apa namanya. GPS kita. Masih 4,5 jam ya. Yang saya nggak tahu tuh. Jam in game. Satu jam. Itu berapa menit di real life. Itu yang saya belum tahu. Tapi kayaknya sih. Kalau pikiran saya ya. Mungkin sekitar 10 menit. Maybe I'm wrong. Nanti saya cek lagi. Tapi ya gitu. Kalau misalnya kita main game kayak gini ya kan. Buat kan di purit. Lagi puasa gini. Enak banget guys. Oke kita ambil jauh kiri kali ya. Biar kayak truk-truk yang lebih beradab gitu kan. Jadi seorang driver yang bertanggung jawab. Saya senang banget tuh ambil kayak gitu ya. Punya. Apa namanya. Flatbed. Di belakangnya. Di want maro barang-barang ya kan. Apalagi sebagai musisi ya kan. Kalau kita mau manggung. Kita bawa speaker. Bawa keyboard. Ampli. Semua segala macem. Taruh di flatbed kita di belakang. Udah deh. Eh. Oh. Ambil jauh kiri guys. Hati-hati. Jangan kosong. Sip. Ah. Untung ngeliatin nih. GIT. GPS. Mungkin next time saya nyalain aja kayak ya. Suara. Suara. Route Advisor-nya. Biar. Keep on the left. Yeah. Atau turn right. Jadi. Kita gak perlu ngeliat. Sono munut. Ya kan. Karena memang penggunaan GPS tuh harusnya gitu. Kita gak boleh ngeliatin layar. Sebetulnya. Tapi kita mesti dengerin. Eee. Suaranya. Gitu guys. Itu yang saya tahu ya. Nah dulu saya pernah beli Garmin. Ini jaman-jaman handphone belum ada Google Maps. Saya punya Garmin nih mobil. Dan ya gitu. Tiap berapa saat mesti di update. Di komputer. Kita colok Garmin-nya pakai USB gitu. Terus kita download. Peta yang update. Ini banget ya. Primitif banget kalau kita pikir-pikir ya. Zaman dulu kayak begitu tuh. Sekarang mah enak ya. Ada Google Maps. Udah ada Waze. Iya kan. Nah ini dia deh. Truck kita. Wih. Ganteng banget guys. Yes. Keren. Itu laut apa? Iya laut itu ya. Keren guys. Asik banget deh. Ini kok jalanannya baya-baya nggak ada garisnya ya. Oke deh. Hati-hati aja kita. Oke. Oke. Akhirnya kita masuk. Jalan yang ada garisnya lagi. Jadi saya tuh kalau nyetir-nyetir kayak gini. Suka nggak pede sama. Ini sih di jalur. Kayak maksudnya di tengah jalur. Atau agak melipir nih. Masih lurus nggak? Oke. Eh. Meleng dikit. Langsung. Agak melipir kita. Nggak boleh begitu. Serem ini bawa. Apa namanya? Cargo ya. Oh itu apartemen-apartemennya seru juga tuh. Itu apartemen kali ya. Oke. Yes. Oke. Oke udah masuk. Kota lagi sih. Mas. Cula Vista. Hmm. Oke depan kita mesti ambil kanan. Oke. Ambil kanan. Let's go. Naik flyover. Wih. Asik pemandangannya ya. Dan. Ini pantainya guys. Eh. Tuh kan. Tiap kali saya lihat pemandangannya selalu deh. Membawa risiko yang tinggi. Lihat pemandangan lagi. Ini truk-tuk begini ya. Oke. Agak sedikit ngebut tadi. Untuk sebuah belokan yang cukup tajam ya. Oh. Kita di San Diego guys. Mantap. Oke. Masih 50 miles per hour. So that's good. Lihat. Jadi masih boleh ngebut. Kalau kita lihat nih scene-nya berubah nih. Dari hawa-hawa Los Angeles. Kita sampai di San Diego. Feel-nya beda. Kita. Oke. Kalau lihat dari sini. Tinggal 2 jam 45 menit lagi. Jalanan kita. Mungkin nanti saya akan cepat-cepetin kali ya. Di bagian-bagian tertentu aja ya. Biar nggak bosan juga. Lama juga penjaman lainnya tadi. Kita hitung deh. Berapa menit tuh. Hampir 6 jam. In-game. Itu berapa menit. Kalau di 3 live. Setiap job di American Truck Simulator. Dan di Euro Truck Simulator. Itu punya deadline. Kalau kita nggak sesuai sama deadline. Kita akan kena denda lagi. Dan juga kita ada Fatigue Simulator. Artinya. Kalau kita lihat tuh. Ada gambar tempat tidur ya. Di dalam GPS-nya. Itu kalau udah penuh warna birunya. Itu tandanya kita capek. Kita ngantuk. Kita harus tidur. Cari tempat bisa parkir. Truck-nya. Terus kita tidur. Masalahnya. Tiap tidur itu. Butuh waktu. I don't know. 6 jam atau 8 jam in-game. Sehingga kita mesti berhitungan juga tuh. Kalau kita ditunggu. Di tempat kita mengantar itu. Ditunggu jam 11 pagi gitu misalnya. 11 siang. Kita mesti gantung. Ini kalau kita tidur. Nyampe nggak ke lokasi. Jam 11 siang. Kalau telat ya. Mada-ndak gitu kan. Jadi asik. Nah kadang-kadang saya kalau lagi males. Saya matiin aja nih. Feature Fatigue Simulator. Supaya nggak perlu tidur. Sama ya. Apa namanya. Ya. Oke. Kita mesti pull in for vehicle inspection. Oke. Vehicle inspection dulu nih kayaknya ditimbang. Mana dia? Oh ya. Way station. Let's go. Supaya nggak overweight kayaknya ya. Untuk lewati jalan ini ya. Nah itu dia. Oke. Sip. Semoga trucknya nggak overweight ya. Saya sih overweight. Tapi ya semoga nggak kena dendam kita. Oke. Kita timbang dulu nih truck kita. Ini sih pak. Saya timbang ya pak. Oke. Kita lagi. Enter. Gross weight. 76.000 LBS atau pound. Yes. Berapa ton? Nggak tahu. Matematikasnya jelek. Mungkin nanti lihat di Google aja ya. 76.000 LBS itu berapa ton. Yang pasti. Kuatan kita aja. Trailer ini udah. Berat banget ya. Plus trucknya. Plus saya inginkan. Oke. Kita masuk jalan tol lagi. Mesti hati-hati. Agak rame ya. Kita mesti pelan-pelan aja nih. Nyantai ya. Harus sabar. Wow. Rame guys. Pasang send dulu aja. Biar orang tahu. Kita mau ambil. Wewewewewewewe. Gere amat. Mirip trucknya sama truck kita. Lagian depan dikit kali ya. Oke belum Nah eh Belum juga guys Tungguin deh ya Sebagai warga negara yang baik ya kan Rame Nah Sekarang nih kayaknya Let's go baby Sip Yes Masuk kita Oke Lanjut ke jalanan kita Sip Disini sih ada 2 jam lagi kita ke jalanan ya Seru ya Kalau kita lihat tuh jalanan juga cukup realistik nih Ada part yang warnanya beda ya kan Kayak as if dia Mungkin habis di benerin kali ya Habis di revitalisasi Yang bolong-bolong rapi Yang pasti Yang pasti gak ada bolong-bolong Kebayang gak sih kalau kita lagi jalan 55 miles per hour Terus kena bolongan Gak lucu banget guys Ini berapa Ini berapa Ini berapa Kayaknya gak banyak ini jalanan Saya udah nginjak gas pol loh ini Gak naik-naik Ya oke Itulah suka duka Harus sabar Harus sabar Pokoknya game ini sebenernya agak-agak meditatif Oke Sip Oke Itu bagaimana guys Ngikutin penjalanan kita sejauh ini Asyik kan Asyik kan Ya ini juga Apaan tuh macet Oh enggak Orang mau ambil jalan Jalan lu ya ussssss we 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 sabar bos terima kasih sudah mau ambil jalan kita saja hahaha uuuuh.. lihat itu kegudungan itu gunung apa ya? Grand Canyon apa? masih kayak pemandangan ya saya kebayangin nih kalau buka jendela di sini panas apa adem ya? ini sih kita dari LA tadi ke San Diego terus sekarang kita ngelewati daerah bukit-bukit pegunungan batu ini ya belokannya agak tajam juga lihat ya apaan tuh nih orang berarti situ, apain ya oh ada keselakaan guys realistik juga ya keren nih game ada keselakaan berarti tengah jalan tadi eh nggak tengah jalan sih, di tengah jalan maksudnya, merasa banget nih ada kehidupan dalam dunia gaming ya gitu loh ya kan, nice nice work buat devnya nih ya ya nggak heran lah ini jadi salah satu franchise game paling laku ya saat ini entah kenapa orang mikir awalnya gini loh maksudnya ngapain sih orang main game jadi supir truk gitu kan nyetir sendirian jauh-jauh gitu tapi kenyataannya main game ini tuh sangat sangat menikmati aku nggak tau ini cuma menyenangkan dan menyenangkan dan beberapa orang juga pasang radio ya jadi makanya udah mereka beberapa jam nyetir pasang radio santai-santai itu that's exactly what I love to do nih, berapaan? orang tinggal di situ sawah hal ya kayak Indonesia tiba-tiba di tengah sawah ada rumah gitu kan, orang tinggal di situ El Centro 1 mile El Centro oh oke El Centro ini udah dekat rumah rumah ya tuh kalau kita lihat di sana kayak rumah-rumah tuh kita masuk ke kota sekarang oke, di sini kita masih ada 1 jam perjalanan menuju ke tujuan kita dan juga fatigue simulator kita udah mulai biru ya, kalau kita lihat ya gambar tempat tidurnya tuh di bawah kanan udah mulai biru tuh dan juga bensin kita udah mulai turun jadi lumayan nih 5 jam perjalanan lumayan bikin kita capek ngantuk plus bensinnya lumayan turun tapi untungnya kita tinggal sejam lagi tepat-tepatnya 52 menit nih kalau menurut GPS jadi harusnya aman kita bisa sampai sana dengan selamat dan juga bensinnya gak habis semangat guys tinggal kurang dari 1 jam lagi kita sampai ini kalau gak copyright di Youtube saya udah pasang lagu jazz lagu jazz lagu jazz ya American banget ya gak sih tapi kayaknya trucker-trucker di Amerika dek-dek-deknya bukan jazz nih country kali ya sama rock oke, itu ada pembangkit listrik bentuknya kayak di Indo juga sama ya pembangkit listriknya iya, pembangkit listriknya jauh dari apa namanya, penelukiman biar aman kali ya ada semacam radiasi gitu barangkali aku gak tau kita akan datang dalam 22 menit atau in about 11 miles atau 10 miles jadi harusnya sangat bagus kalau di GPS belum kelihatan oke, depan kita mesti keluar ambil kanan oke guys let's get ready ambil kanan exit oke, let's go exit rem dulu biar eh panmeng cruise controlnya mati oke, jangan menyebut nyebut Yuma, ya bener kan tujuan kita Yuma ya tadi hampir lupa oke, disini juga ada tempat buat kita istirahat jadi kita bisa istirahat disini oke, belok kanan eh hati-hati stop dulu lihat kiri kanan dulu ya kan ini karena truck kita panjang kita juga gak cuma lihat dari kiri dong kita lihat dari kiri kanan juga ya karena kita bakal ngambil jalurnya mereka soalnya oke, let's go sip oke, kan kita ngambil jalurnya mereka tuh kenapa? supaya trailer kita gak mentok pager ya kan? aman tuh trailer kita tuh tap profesional ya asyik oke, tuh dikit lagi ya kalau kita lihat di GPS satu mile lagi depan tinggal belok kiri belok kiri lagi kanan nyampe ada pembensin isi dulu apa? ntar aja kali ya ntar aja deh kalau pas udah ngirim ke klien ya biar klien yang gak nunggu kita gitu profesional asyik oke belok sini kita nyampe guys semangat guys semangat guys semangat guys semangat guys semangat guys semangatnya di kota tuh agak bikin deg-deg kan ini kalau ada perpertigaan gitu ini serap juga nih saya lihat dari kanan dulu ya kan oke, dikit lagi kita sampai main kayak daerah industri gitu ya kebanyakan isinya kayak gudang atau fabrik gitu ya oke depan belok kiri harus kita nyampe oke itu dia ambil kiri oke hati-hati lampu merahnya ada depan jangan jangan miss ya kadang-kadang kita suka gak liat masalahnya laku banyak trek kuning hari ini active fashion sportswear asian food wah habis sampai ke lokasi kita mampir disitu dulu boleh tuh makan masih goreng ya ada asian food oke itu lampu hijau oh yang kanan yang kanan merah jadi kita masih belum ya kita tungguin dulu ya kan it's okay sabar sambil kita lihat bentuk trek kita terus keren asik keren ya foto dulu asik hahaha seneng banget foto-foto di game ini makanya ada mod buat masukin mobil-mobil traffic dari eurotruck deh ah great job oke let's go jok kesip tep ya 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 sabar ya sabar ya maaf ya oke cepet banget hijaunya oke ini bukan sih oh bukan ini voltation motors gelok kanan dulu oke kesip kanan dulu baru di kiri abis itu oke maju dulu biar kosong dulu nah dia berhenti maju 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 ya oke sih aman trailer kita aman ya kena trotuar dikit gapapa lah ya wajar oke tempatnya di kiri mana sih itu oh ya ini dia ini dia oke sip lihat spion aman depan aman belok dulu yes oke kali ini saya mau coba parkir yang pro bisa gak ya oke kita coba ya oke disana guys berarti kita mesti logikanya ngambil sana dulu ya oke deh yuk ambil sana dulu sampai bodinya masuk semua terus itu kita belokin trailernya kesana oke dikit lagi dikit lagi deh oke cukup ya oke let's go kita belokin trailernya kesana lurusin sip oke ini kalau supir truck beneran juri jago banget ya pastinya lurus dulu oh no oke kurang jago kurang jago maju dulu dikit ampun sip dari sini kita align dulu oke 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 sekarang boleh nih kita mulai arahkan disana bener gak ya dapet gak nih guys oke pengen trotuar dikit gak apa-apa wajar ya kan unit the space ih nepet banget tembok bener ke sana bisa dong yah ini mentok nih bisa 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 ayo ayo keman keman yes yes ayo belokin lagi repetin lagi sip aduh susah banget ya mentok begitu lurusin guys ayo 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 oke gak bisa maju dulu susah habis hop oke mundur apakah kita gak berhasil oke oke gak bisa maju lagi dikit come on you can do this you can do this come on yes oke mundur nice 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 aduh 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 oke 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 lagi dikit lurusin ini kan logikanya ini kita tinggal begini dikit ini kan terus kita lurusin yes i did it guys copo trailer asek yes wuh dapet 5670 US dollar dengan 398 XP plus 90 XP dari trailer maneuvering bonus so overall kita dapat 488 XP dan duitnya 5670 dollar dan kita masuk ke level 1 newbie yeay thank you so much guys udah nemenin saya di episode pertama ini finally kita jadi newbie sekarang hopefully setelah kita punya uang cukup banyak kita bisa pinjem ke bank untuk beli truck yang simple dan hire driver tapi kita kayaknya mesti discover dulu deh tempat buat apa namanya hire driver kayak sekarang belum ada tapi anyway kalau ini belajaran lancar teman-teman suka saya bakal jadi serial yang lebih rutin lagi gitu oke so thank you so much for watching sampai ketemu di video sim tracking selanjutnya ya di channel ini oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati